Halo sahabat mekanik ketemu lagi di channel Roda Mesin kembali lagi di konten alasan kupilih dia nah ini dia Kijang G tahun 94 nah ini adalah konten yang mengambil sudut pandang mekanik alasannya apa sih memelihara mobil ini nah mari kita simak ya Kijang ini sudah bulan tahun ya kalau di kurukur sudah 20 tahun lebih Kijang ini sudah banyak yang sudah spare partnya diganti ya tapi masih ada juga yang masih dipertahankan kenapa Kijang ini bisa dirawat dengan baik karena satu perawatan cenderung lebih murah yang kedua pajaknya juga murah yang ketiga awet nah kenapa saya bilang awet perbandingannya ya saya bandingkan aja dengan Avanza ya Avanza mungkin sudah pernah turun mesin satu kali ataupun bongkar silinder head satu kali tapi mesin ini belum tentu belum tentu pernah turun mesin satu kali bahkan mau mesin ini belum pernah diturunkan di overhaul ya kalau mungkin bongkar silinder head mungkin satu kali ya tapi kalau overhaul belum pernah jadi kenapa saya katakan Kijang ini mobil handal dan mobil ini juga cukup nyaman jadi ada bahasa kalau kita merawat mobil ini kita bisa kayakan apa karena mobil ini adalah mobil yang hemat ya mobil hemat kalau dibilang hemat artinya begini ya dari perawatan dia sudah murah mesin jual jarang diperbaiki terus kalau dia rusak hanya pengapian saja yang perlu diperbaiki contoh misalnya mungkin perbaiki platina kabel busi kondensor ganti koil ganti busi perbaiki kaburator hanya seperti itu nah ini dia bagian mesinnya ya jadi mobil ini sebenarnya sangat-sangat hemat ya hemat dalam segi perawatan pajak juga murah per tahun hanya 884 ya tahun 94 jadi mobil ini saya rasa masih worth it lah untuk dipakai sehari-hari untuk bekerja untuk berbisnis masih bisa dan kenyamanan juga tidak kalah dengan mobil yang baru Avanza karena apa konstruksi kaki-kaki mobil ini sangat kokoh dan nyaman asalkan satu kaki-kakinya sehat ya kakinya sehat dan kalau rusak diperbaiki karena apa karena kalau ada yang rusak karet busing armnya atau tiropnya itu serasa sangat mengganggu ya karena mobil ini betul-betul awet jadi semisal misalnya saya pernah mengganti kaki-kaki ya kaki-kaki mobil kijang tapi bukan yang ini ya kijang yang lain dan serasa sama semua kijang sama kaki-kaki kalau sekelas kijang super kijang grain itu sama ya kaki-kaki depannya saya perbaiki itu menghabiskan biaya 3 juta setengah ya kurang lebih lah karena kalau kita beli sepepat itu total kayak seperti lower arm sorry karet busing lower arm upper arm ball joint atas bawah tirot link stabil karet stabilizer serasa mengebiskan biaya 2 juta lebih ya hampir 3 juta lah memang biaya kaki-kaki mahal tapi istilahnya kalau sudah diperbaiki rasanya itu seperti mobil baru gitu loh jadi saya rasa mobil ini layak lah untuk dipelihara dengan baik bahkan kalau mobil ini misalnya dicet cantik luarnya terus interiornya mobil ini sangat-sangat menarik ya karena termasuk mobil retro ya karena dia masih memakai karburator tapi suspensinya saya rasa nyaman begitu pula dengan pengereman pengereman ini seperti kampas pun juga murah kampas depan kampas belakang sangat-sangat murah terus kalau pun dia roda belakang bunyi kita tinggal ganti saja bearingnya dan bearingnya pun bearingnya pun juga murah gak mahal kalau misalnya masalah dengan pengereman biasanya sih di master remnya aja yang atas atau booster remnya kalau dia keras biasanya seperti kalau udah berumur ya karena saya sering mengganti booster rem dan master rem karena kalau sudah berumur dia itu masternya remnya itu kosong seperti kemarin terus boosternya keras dan ini pun harganya masih sekitar 500 lebih ini pun juga 500 lebih jadi masih lah masih bisa kita merawatnya dengan baik dan tidak merugikan kita banyak-banyak jadi kalau misalnya kawan-kawan mau membeli mobil yang hemat dari segi perawatan hemat artinya kijang ini masih bisa menjadi teman dalam bekerja dan berkendara dan juga sangat nyaman kecuali diceperkan seperti yang diceperin nah itu pernya belakang sudah mentok jadi kurang-kurang nyaman tapi saya rasa masih meskipun seperti itu dia masih bisa dinikmati dengan santai karena mobil ini tidak sekaku jimni mungkin ya karena dia masih memakai sistem suspensi per torsi yang di bagian depan kalau yang di belakang dia memakai per down ya jadi kalau merawat mobil ini saya rasa cukup lah tidak menyusahkan berjalan jauh mau mudik kemana pun juga bisa pakai kebekerja berdagang oke jadi mobil ini sangat-sangat masih bisa lah diperhitungkan layak untuk dipelihara meskipun kita menghabiskan uang banyak untuk membangun mobil ini juga tidak masalah karena harga mobil ini masih bisa tinggi ya masih bisa tinggi dan tak terhingga karena ada beberapa penggemar kijang itu dia merawat mobilnya bahkan di restorasi ulang total jangankan harganya untuk biaya modifikasi mobilnya aja mau ditukar dengan inova orangnya gak mau jadi seperti itu ya kalau kita merawat mobil ya tergantung budget kita kita mau punya mobil juga tergantung budget kita untuk biaya perbaikan bukan biaya untuk beli ya beda kita masuk lihat ke dalam nah kalau kijang ini sudah dipasangi power window nah ini power window nya saya lihat sudah universal ya maksudnya udah universal tombol-tombol nya juga universal dashboard nya dia seperti kijang grand setel nya tetap sama nah biasanya kalau kijang-kijang sudah berumur itu yang sulit hidup adalah speedo sorry RPM nya ya RPM nya dia sudah sulit untuk kadang dia gak bisa hidup seperti sebelumnya saat masih baru jadi seperti ini saya coba starter nah ini sekali starter hidup cuma RPM nya gak bisa naik ya karena dia sudah rusak sudah tapi kalau AC saya rasa AC nya awet semuanya masih oke masih bisa dingin kita nyalakan ini AC nya masih normal padahal tahun 1994 ya ini masih AC rusinil dan juga kebetulan dia ada double blower ya nah ini double blower disini ada jam di dashboard nya ya ada jam ada colokan rokok kalau sekarang mungkin colokan cas ya nah biasanya kalau Kijang-Kijang tahun 90an ada tempatnya seperti ini nah disamping itu juga jog belakang menghadap jog di tengah ya dia menghadap ke depan sedangkan yang di belakang ada padapan ke samping nah ini dia jog belakang ada padapan ke samping ya dan ini seri L ya LSX tapi ada yang bilang ini LGX tapi saya juga kurang tahu pasti tapi yang jelas double blower kemungkinan ini seri tertinggi di jamannya ya seri G karena ini long sasisnya long yang panjang ya mungkin LGX Kijang LGX jaman dulu dan sebenarnya mobil Kijang seperti ini kalau ban sirepnya itu ada di bawah ya dia di bawah disini di belakang cuma karena gantungan hangarnya ban rusak jadi ban sirepnya taruh di dalam jumlah pintunya ada 5 ya jumlah pintunya 5 seperti Kijang Grand dan ini sebenarnya basicnya basic Kijang Grand dari ini ya Kijang G cuma kalau Kijang Grand itu mesinnya 1600 ini sedangkan ini masih 5K ya 1500 kalau Kijang Grand pakai seri 7K kemungkinan 1700-1800 ya saya juga tidak tidak ingat yang jelas kalau ditanya alasan kupilih dia mobil ini hemat dari segala galanya dari pajaknya hemat dari perawatannya hemat harganya juga hemat masih sekitaran harga 30-50 juta ya tergantung situasi dan kondisi bahkan kalau mobil ini dari cerita yang punya dia dulu pernah menembusnya harga 37 juta jadi saya rasa kurang lebih harga segitu ya untuk Kijang-Kijang kelas seperti ini dan ini juga sudah dilengkapi for steering AC saya rasa sudah nyaman jadi kurang apa lagi meskipun jatuh tapi mobil ini bisa membuat kita hidup kita lebih hemat dibanding mobil-mobil yang terbaru ya mungkin karena perawatannya sepepaknya lebih mahal tapi kalau mobil ini sangat-sangat-sangat sangat murah dan sangat-sangat-sangat awet oke sahabat mekanik hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam konten kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin memilih sebuah kendaraan untuk keluarga dijangge termasuk mobil yang hemat dan mobil rakyat mobil 7 juta umat di jamannya oke terima kasih